Nih, di sini itu penduduknya nelayan, tuh kan mereka rata-rata di rumahnya itu ada kerau untuk menangkap ikan. Ini berarti wilayah atau semacam pemukiman nelayan ya Pak ya. Tapi makmur banget ya rumahnya seperti itu, mobilnya bagus-bagus. Barangnya banyak amat, mau masak apa mbak? Rawon. Oh Rawon, iya. Beli dagingnya di Lulu aja ya mbak ya. Oh iya. 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 Terima kasih telah menonton Ini kota di tengah gurun pasir Mirva namanya Gak ada bapak Itu restoran Kelas Alnagel Nah kita mau Mampir di Mirva Mencari makan siang Oh ini Alhamdulillah Ketemu rumah makan kecil Al-Mandi dan Al-Mahbi Di tengah gurun Alhamdulillah Kita Temu tempat makan enak Sepertinya ya Banyak pilihannya Anginnya kenceng sekali Karena mungkin ini Kita di tengah gurun pasir Kita nanti makan disini ya teman-teman Ini masih di Atur dulu tempatnya Masih dipersihin Karena tadi Sebelum kita kesini Ada yang sudah makan disini Untuk family Kita disuruh ke atas Karena kan Ini kan Beda dengan di Dubai ya Kalau disini tuh Kalau ada yang perempuan makan Biasanya dipisah Dengan yang laki-laki Ini tempat kita makan nanti Bapak sudah pesan Dan sekarang Sedang menunggu makanannya Dihantarkan Dihantarkan selamat menikmati kalau disini emang orang-orang sini kebiasaan makan itu udah kalau sudah dikasih alas kayak gitu ditumpahin di alasnya karena kan emang sudah bersih ya kita udah selesai makan kita turun mau bayar kita sudah selesai makan dan ini kita mau pulang papa bukan anginnya gede anginnya kenceng sekali tuh sampai tumbang ini pelakatnya aduh anginnya besar banget nah sebelum pulang sebelum melanjutkan perjalanan ke Ruais kita coba lihat perkampungan ini namanya perkampungan atau kota ya pak mirfa ini mungkin kalau di Indonesia mungkin kecamatan kali ya pak ya nah rumah-rumahnya seperti ini rumah penduduk lokal nih walaupun mirfa ini semacam kota kecil yang ada di gurun atau mungkin kalau di Indonesia kota kecamatan gitu tapi rumahnya besar-besar dan setiap rumah itu punya minimal dua rata-rata sih di atasnya dua mobilnya gede-gede mobil gede rumahannya juga rapi seperti ini disini itu penduduknya melayan tuh kan mereka rata-rata di rumahnya itu ada perau untuk menangkap ikan ini berarti wilayah atau semacam pemukiman nelayan ya pak ya tapi semakmur banget ya rumahnya seperti itu mobilnya bagus-bagus padahal mereka petah pencariannya nelayan ada perau kan yang ditutup sama terpah itu perahu karena mereka mata pencariannya adalah nelayan perahu 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 sudah dibawa ke darat pakai motor pakai apa ini alat ya pak perahu itu terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton dan di rumah ini sekarang prepare belanja untuk masak-masak ya nanti kita sahur ya mbak ya ini kita belanja ya iya dong dimana ini namanya market, fish market fish market, oh iya yuk belanja yuk ini kita udah selesai belanja tuh Mbak Henny bawa amat barangnya banyak amat mau masak apa Mbak? rawon oh rawon, iya beli dagingnya di lulu aja ya Mbak oh iya jadi hari ini tuh kita mau belanja-belanja untuk masak siapin sahur nanti untuk juga besok buat buka puasa sekarang sekalian belanjanya nanti mau belanja ikan sama dagingnya di lulu di pasar ini tadi kita beli sayur mayur dan buah-buahan walaupun sepertinya terik matahari tapi nyaman banget disini udaranya karena anginnya yang berembus angin dingin nah udah kita mau ke lulu sekarang orang pada bawah itu halo ini kita mau belanja dulu ya di Ruwais Mall Adana Adana ya sekarang? Ruwais Mall jadi ada Aldana Mall oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati vier kita mau beli ikan kan pak? iya ada tempat cuci tangan gak disini? ada nanti pakai iniЦ Oh iya Oh iya udah disediakan sarung tangan plastik lulu dimana-mana seperti ada di Indonesia juga kan seperti ini penataannya nih kita mau beli ikan seedbrim karena ikan ini tidak ada di Indonesia jadi kalau kesini selalu disempatkan untuk beli ikan ini ikan seedbrim seperti ini bentuk ikan seedbrim itu yang mana Pak ya bagus itu matanya bening apa Mbak Hini ada kolang kaling nata de coco Oh ada ya kolang kaling disini ya jadi produk Thailand ya makapuno Oke nanti kita bikin kolok buat besok ya sekarang tinggal eksekusi ya Mbak ya kita cooking ke dapur untuk persiapan nanti kita sahur ya betul menu pertama rawon and bikin kolak ya beli kolang kali ya sama bikin ini apa sebuah bakwan sayur ada tempat ya 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 o ada Well1 Ataumps Ang Terima kasih telah menonton